dan besok akan saya lakukan perancungan seperti ini kita potong ini fusarium dia enteng dan pucat untuk perform dari bijinya salah satu hama yang menyerang pada tanaman jagung yaitu semut merah dia habis dimakan semut merah salah satu tanaman jagung kita yang terserang hama dan penyakit dia terlihat kusam dari fisiknya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman apa kabar hari ini semoga kita diberi kesehatan sehat jasmani dan sehat rohani teman-teman sobatani di sore hari ini kita akan melihat tanaman jagung mendekati saatnya panen ini lahan yang beberapa kali saya update konten-konten saya dari mulai pemupukan kemudian perawatan pengendalian gulma sampai ke pengendalian untuk ulatnya teman-teman sudah mendekati panen karena di tempat saya juga banyak yang memelihara ternak sapi jadi kemarin ada teman-teman saya yang meminta daun jagung ini diambil tapi sayangnya ya teman-teman untuk mengambilan daun itu tidak beraturan seharusnya yang di bawah seperti ini tepat di buah jagungnya ini jangan diambil ya untuk daunnya supaya nutrisi itu tetap terjaga dan tetap mengalir seimbang mudah-mudahan ya untuk panen kali ini harga masih bagus dan stabil di Lampung sendiri di tempat saya bekisar di harga 34-36 tergantung dari keringnya dan insya Allah mulai hari depan saya akan memulai melakukan perancungan perancungan itu ialah yang pohon di atas buah jagung ini akan kita potong untuk pakan ternak yaitu pakan sapi biar agak enak nanti kerjaannya ya kalau seperti ini agak sedikit ribet lumayan lah kita bisa menyuruh orang yang punya ternak disini kalau untuk keringnya ini belum serempak ada yang sudah kering untuk buahnya ada juga yang masih hijau coba kita lihat di dalamnya walaupun dia masih hijau tapi untuk buahnya sudah keras ini ya teman-teman tidak sampai dua minggu kita sudah panen ini kita lihat di sebelah sana lama kita tidak review tentang jagung dan hasilnya dan hasilnya seperti ini nanti ketika panen saya akan mereview juga hasil dari panen kita yang luas lahannya tidak ada seperempat hektare yang kemarin menghabiskan pupuk kurang lebih di satu kintal setengahan lah ya itu 4 kali aplikasi yang hijau yang di sebelah sini dan kesalahan saya tempoh hari saat penanaman itu kan di sini memang di belakang rumah di pemukiman jadi banyak sekali kemarin yang mengalami kegagalan saat usia 5 sampai 10 hari kemudian saya susul dengan penyulaman penyulaman usia 5 hari tapi tetap ya teman-teman tidak bisa mengimbangi tanaman yang awal kita lihat nanti ada beberapa contoh yang sulaman nah seperti ini ini sulaman kemudian itu dia kalau yang kecil-kecil pasti sulaman ini biasanya di sini cuma habis 2 kg tapi kemarin sama sulamnya itu saya menghabiskan bibit kurang lebih di 3 kg sulam sendiri itu habis 1 kg ya teman-teman ya seperti ini ini kan tidak maksimal harus kita buang ini harusnya dari awal tidak sekarang alhamdulillah ya teman-teman ya sangat direkomendasikan ketika teman-teman ingin menanam tanaman jagung usahakan di jarak tanamnya itu diperhatikan ini ada kurang lebih hampir 1 meter karena di tengah-tengah ini tempoh hari kita tanam pepaya California cuman sekarang sudah mulai habis karena saya pindah tempat saya pindah di lahan tanaman terong nah nanti tanaman terong kita juga akan saya bongkar dan saya akan tanemi dengan tanaman jagung agak sedikit risk kan sebenarnya untuk ketiga kalinya untuk penanaman jagung kenapa seperti itu di Lampung Timur ini untuk cuacanya memang agak sedikit susah ya untuk hujannya biasanya di bulan 6 ini curah hujan sudah agak kesulitan masih sisa ini untuk tanaman pepayanya cuman gak semua ada yang disebelah sana sudah habis tinggal yang satu baris ini kayaknya dan buahnya sangat kecil-kecil lihat ini teman-teman ya kecil-kecil ya buah kedua saya menggunakan bibit BC 18 masih ada yang kurang keras ini dalam budidaya tanaman jagung ini yang diperhatikan ialah tekstur dari tanahnya ketika tanah itu bantat kita tanemin jagung otomatis agak susah ya untuk berkembang kemudian untuk intensitas sinar matahari juga harus diperhatikan intensitas sinar matahari itu kalau bisa sih jangan terlalu rimbun kalau terlalu rimbun nanti hasilnya juga gak bagus seperti lahan saya yang di atas saya dua tempat menanam itu ada tanaman bekas talas ya talas beneng kemarin karena kita mengalami kegagalan saat perawatan sebenarnya sudah banyak sekali kita panen untuk daun talas beneng tapi saat perawatan pembersihan gulma itu terserang herbicida karena memang yang kerja belum terlalu paham dan untuk tanaman jagung ini ya seperti ini ini harus diperhatikan ini dia terserang hama dan penyakit kita lihat ini ini sepertinya sudah terserang jamur ini husarium dia enteng dan pucat untuk perform dari bijinya apa yang harus kita lakukan yaitu dari sedini mungkin harus kita lakukan penyemprotan pengendalian hama dan penyakit penyakit itu yang menyerang jamur husarium salah satu tanaman jagung kita yang terserang hama dan penyakit dia terlihat kusam dari fisiknya ada bintik-bintik putih disini bisa diperhatikan dan berat ini ya dari terlihat dari batangnya ini kusam dan terlihat sekali bobotnya kurang salah satu hama yang menyerang pada tanaman jagung yaitu semut merah dia habis dimakan semut merah lumayan banyak semut merah disini kalau menggigit lumayan bos kita lihat bawahnya ini ciri-cirinya yang terserang ada bercak-bercak putihnya tidak banyak yang terserang rata-rata yang terserang mulai menghadapi buah tua untuk pengendalian sendiri dari awal harus kita lakukan contohnya ini contohnya yang terserang penyakit jamur sudah busuk ya teman-teman ya harus waspada sekarang ini banyak sekali hama dan penyakit yang menyerang pada tanaman jagung kita harus waspada dan hati-hati perawatan sedari dini sangat dibutuhkan walaupun dia hijau ada yang sudah tua sudah keras apa-apa insyaallah 10 hari ke depan kita sudah bisa melakukan panen kalau untuk lahannya ya teman-teman sobatani Alhamdulillah disini sangat bersih gulmanya cuma ada 1-2 dan inilah perform dari tanaman kita BC 18 karena saya sendiri sudah lama tidak nanam jagung ada puluhan tahun ya biasanya cuma tanaman sayur perkebunan kita coba lagi nanti untuk memulai menanam lagi untuk tanaman yang ketiga tapi saya tidak janji untuk tanaman ketiga ini bisa bagus lagi kalau untuk tanaman yang kedua saya sudah merasa puas sih untuk perform dari tanaman jagung kita ini karena dari awal kita tidak ada namanya pupuk dasar kita melakukan tanaman kedua itu ketika pasca panen kita bersihkan gulma dan batang-batang tanaman jagung yang sudah kita panen itu kemudian saya lakukan penanaman langsung tanpa kita bajak lagi dan tanpa ada pupuk dasar sama sekali kalau di luar sana banyak menggunakan pupuk dasar sebenarnya pengen juga nih cuman kalau untuk yang ketiga kali ini sepertinya kita belum berani insya Allah di awal musim hujan nanti akan kita lakukan pemupukan menggunakan pupuk dasar Alhamdulillah ya mantap ingat ketika sobat tani ingin melakukan penanaman jagung yang perlu diperhatikan yang pertama ialah tekstur tanah kedua intensitas sinar matahari usahakan kalau kita membuka lahan itu intensitas sinar matahari masuk walaupun belum kita baca nggak apa-apa biasanya pembukaan lahan baru itu banyak tanaman keras seperti kayu-kayuan ya itu mungkin bagi yang ngebajak agak kesulitan dan besok akan saya lakukan perancungan seperti ini kita potong pucuknya ya seperti ini untuk pakan ternak sapi karena di tempat kami sudah banyak sekali ini peternak-peternak sapi pemula oke ya sobat tani semoga ulasan di perkebunan tanaman jagung bisa bermanfaat untuk teman-teman ingat sekali lagi perhatikan saat kita mulai menanam dan usahakan perawatan dari dini mungkin saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih hijau-hijau nih tapi sudah tua dia sudah keras dia kalau terlalu muda banget sayang nah seperti ini nanti kita tinggal ini kira-kira belum terlalu tua kita tinggal sayang yang ada nanti beratnya kurang nak cari ini orang Jawa ampang resik-resik pos selamat menikmati selamat menikmati